Saya melihat Pak Mahfud MD juga seorang yang berani tadi mengungkap kasus BBLBI walaupun belum tuntas, tapi berani lalu kasus pajak walaupun belum jelas, tapi diungkap ini sebenarnya yang tidak dimiliki oleh pejabat lain pejabat lain ketika berhadapan dengan kasus itu apa? mundur, menyelah tapi Pak Mahfud MD ini mampu memkapitasi dirinya untuk katakanlah mempublish kasus-kasus itu Kalahnya itu gimana gitu loh kemungkinannya? Saya nggak tanya kemungkinan menang ya, kemungkinan kalah ya Tetap kemungkinan kalah ada, karena yang dilawan juga tergantung Maksudnya gini, yang dilawan itu Gibran kah atau bukan? Atau Prabowo Gibran atau Prabowo Eri? Nah kalau Prabowo Gibran, ini yang dilawan Jokowi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftar ke KPU sebagai Capres Kawapres yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Partai Hanura Banyak pengamat memuji langkah PDIP yang menunjuk Mahfud MD sebagai cawapres yang diusung karena berpotensi menaikkan elektabilitas ganjar setelah diduetkan dengan mantan ketua mahkamah konstitusi itu Seberapa besar peluang Ganjar Mahfud MD memenangkan kontestasi Pilpres 2024 nanti? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik Ujang Komarudin Saksikan selengkapnya di Kacamata Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Hari ini adalah hari-hari yang krusial bagi banyak orang ya termasuk kita juga Bagaimana masa depan Indonesia mau ditentukan Karena itu pagi tadi Pasangan calon sudah datang ke KPU untuk mendaftarkan Tapi dari semua itu banyak perasaan yang juga tidak lega Melihat pasangan calon ini dengan ini Kok itu? Kok itu? Tidak sesuai dengan hatinya gitu Tapi mari kita coba untuk mengulas sebetulnya Siapa yang cocok? Siapa yang enggak? Atau bagaimana kemungkinannya mereka bertarung di Bertarung di apa namanya Di lapangan nanti Mungkin saya akan sodorkan yang pertama kali adalah Yang kemarin habis dipilih oleh Bumega Yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud Nanti setelah itu kemudian yang lain-lain gitu kan Selamat datang juga Kang Ujang Siap Bang Ruti Apa namanya Sekarang namanya kemana-mana Mungkin duitnya juga banyak Amin, kita jadi malu Amin Bukan di undang media Yang undang kalau media duitnya cuma sedikit Tapi partai-partai itu mungkin Amin Karena beliau adalah salah satu dukun Dukun politik begitu lah Tapi mari kita segera ikuti perbincangan kita tentang para pasangan calon Kang Ujang Kita kemarin kan sebetulnya ketika Bumega Sudah menyebut M itu ya Mungkin Mahfud MD lah Iya kan Karena Apa namanya Dulu sudah Dramatis Tidak kepilih gitu kan ya Nah sekarang ini adalah saatnya Tapi banyak pertanyaan Kalau Ganjar Itu dengan Mahfud MD Apa yang dia cari Apakah Memang benar-benar yang dicari itu Kalangan NU Atau siapa Kalau kalangan NU kan Saya kira Khofifah lebih Lebih berakar daripada Mahfud Ini menurut Kang Ujang gimana Ada beberapa faktor ya Bang Lutfi Ada beberapa variable Sehingga kenapa Bumega Menjadikan Pak Mahfud MD itu sebagai Jawabers Ya Ya kalau kita misalkan bicara tadi Irisan NU ya Memang Untuk menambal suara NU Jawa Timur Pak Mahfud MD ini kecil Sedikit Karena kelihatannya memang Tadi ingin Memecah Konsentrasi yang Suara yang diambil oleh Anies dan Cak Imin Cak Imin Oke Tetapi Itu juga sebagai sebuah kebutuhan Bahwa Asosiasi Figur NU Atau Representasi Figur NU Itu penting juga Walaupun nilainya kecil Walaupun Persiasasinya kecil Itu penting Lalu yang kedua Saya melihat Kelihatannya Pak Mahfud MD ini Jadi karena posisi Menkopol hukam Yang kedua Kenapa Ini sangat strategis Kita tahu Mohon maaf Ibu Megawati punya pengalaman Ketika 2004 Bertarung dengan Menkopol hukam Anak buahnya sendiri Pak SBY Kalah dia Dan Pak SBY yang menang Ibu Megawati yang kalah Sebagai presiden Kalah oleh Menkopol hukam Jadi menurut saya Pengalaman panjang Bu Megawati melihat bahwa Posisi Menkopol hukamnya penting Karena Mohon maaf Dalam konteks pertarungan Pilpres ini Ada faktor Elektoral Ada faktor Non-elektoral Nah faktor Non-elektoral ini Dimiliki juga Oleh Menkopol hukam Walaupun Belum tentu Digunakan Digunakan atau tidak Tergantung Karena faktor Non-elektoral dimiliki Oleh presiden Dimiliki oleh Kepolisian Oleh kejaksaan Oleh KPK Oleh BIN Oleh karena itu Posisi strategis Menkopol penting Bagi PDIP Ketika Ketika mohon maaf Harus berhadapan Dengan Katakanlah Seandainya Prabowo dengan Gibran Seandainya Katakanlah Karena disitu ada Pak Jokowi Prabowo dengan Gibran Kapitalisasi Kelebihannya Sebagai Menkopol hukam Untuk bisa mengungkap Kasus-kasus besar Sambu Dia muncul kan Di saat orang lain Gak berani Dia munculkan Dia kawal Walaupun Banyak yang menyerang Misalkan Bahwa Kok jadi Jurubicara Jadi pengamat Tetapi itu penting Bagi publik Karena Masyarakat Butuh Informasi Yang Faktual Dan Berbasis kebenaran Dan Menkopol hukam Pasti punya data Dan apa yang disampaikan Berbasis data Meskipun hasilnya Gak ada hudusan Sama hasilnya Ya Tapi pengawalan itu Penting Dalam kontek itu Kalau gak dikawal Sulit Yang kedua Saya melihat Pak Mahfud MD Juga seorang Yang berani Tadi mengungkap Kasus BBLBI Walaupun Belum duntas Tapi berani Lalu kasus pajak Walaupun belum jelas Tapi diungkap Inilah sebenarnya Yang tidak dimiliki Oleh pejabat lain Pejabat lain Ketika berhadapan Dengan kasus Itu Apa Mundur Menyerah Tapi Pak Mahfud MD Mampu Memkapitalis dirinya Untuk Katakanlah Mempublish Kasus-kasus itu Apa agar Katakanlah Satu kasus itu Terang-beneran Walaupun hasilnya Belum tentu Tetapi Ketika mendapatkan Feedback yang baik Dari publik Dari masyarakat Makanya tadi Saya diskusi Di press room Dengan teman-teman media Dengan teman-teman Wartawan Mengatakan Katanya ada Salah satu masyarakat Yang mengatakan Dulu Katanya Pak Ganjar Kalau pasangannya Yang lain Itu Tidak dipilih Tapi kalau Pak Mahfud Partor Pak Mahfud Kita pilih Ada juga Partor seperti Artinya Pak Mahfud ini Secara Politis Ada yang Banyak yang menyukai Tentu Lawan politis Tidak Lalu Yang penting Dari Pak Mahfud Adalah Dia Soal integritas Penting Saya tidak tahu Kalau manusia Bang Lutfi Banyak salahnya Banyak kekurangannya Juga Tetapi Orang seperti Beliau Yang selalu Lantang Mengatakan Kebobrokan-kebobrokan Pemerintahnya sendiri Membuka Person-person Pemerintahnya sendiri Itu kan Kalau menurut saya Orang yang Bagi saya Integritasnya cukup Sehingga Dia berani Dia berani Dan itu penting Kalau enggak Enggak akan terjadi Betul Itu penting Dalam konteks Untuk Bisa Tadi menjadi Sebagai figur Yang bisa dilihat oleh publik Bahwa layak jual Ini ceritanya layak jual Dianggap oleh Ibu-ibu mereka Layak jual Dengan segala Kelebihan Dan kekurangannya Lalu Kelebihan lainnya apa Tentu kalau kita lihat Ya tadi Tentu sebagai seorang Berbesar Sebagai seorang Profesor Ya Dan jangan lupa Punya pengalaman Panjang juga Bukan hanya Sisi akademis Tetapi pernah Menduduki jabatan Di Trias Politika Iya Jadi Pernah jadi ketua MK Di Judikati Pernah jadi Di Legislatif Anggota DPR Lalu juga Sekarang di pemerintahan Ini kan pengalaman Yang sempurna Mereka menyebutnya Paket Komplit Nah Tentu Ini kan sebenarnya Dibandingkan Dengan nama-nama Yang lain Maka Bu Megang Memilih itu Dan saya sih Melihatnya Ya mungkin Itulah Pasangan Komposisi terbaik Dengan segala Kekurangan yang ada Begitu Apakah kemudian Kita tidak Tidak Khawatir ya Kalau Tadi Dibilang bahwa Kalau Musuh Apa namanya Menko Kualugam itu Biasanya selalu kalah Karena dia Dia kan Tahu kartu Tahu kesalahan Banyak orang Dan segala macem Nah Dalam proses ini Apa namanya Menakutkan gak Untuk Milih itu Artinya ada tekanan Karena kan sekarang Kalau kita lihat itu Di Di PDI itu Ya Bin juga disitu Ini segala macem Polisi juga disitu Kejaksaan juga disitu Dan segala macem Apakah Ada Kira-kira Kemungkinan Kemungkinan Kalau lihat sekarang Kan Kalahnya itu Gimana Kemungkinannya Ya Kalau untuk melihat Saya gak tanya Kemungkinan menang Kemungkinan kalah Tetap Kemungkinan kalah ada Berapa persen Saya sih melihatnya Tetap 50% 50% Kenapa Karena yang dilawan Tergantung Maksudnya gini Yang dilawan itu Gibran kah atau bukan Atau Prabowo Gibran Atau Prabowo Eric Yes Nah kalau Prabowo Gibran Ini yang dilawan Jokowi Oke Ini kan kadernya sendiri Ya Satu rumah sendiri juga Dengan PDIP Katakan Itu kalau Terjadi seperti itu Jadi Ini pasti akan Terang keras Antara kekuatan Pak Jokowi Yang ada di Prabowo Selanjutnya dengan Gibran Nanti Prabowo Sama Gibran Atau sama Eric Nanti yang kedua Oke Jadi yang kalau Saya kemungkinan Kalahnya Tetap ada Karena begini Memang bisa saja Dipartung non-elektoral Akan menjadi Apa Nama Utama Artinya begini Kepala daerah Mungkin ditekan Ya Itu dia Yang saya maksud Dari Birokrasi Itu kan kemudian Itu Birokrasi Ini kan dimainkan Itu kan sudah jalan Bahkan katanya Mohon maaf Baju coklat juga Sudah bergerak katanya Bener atau tidak Itu kan masyarakat yang tahu Dan Sebenarnya Fenomen ini kan Terjadi pada setiap pemilu Ya kan Tetapi Apakah itu punya potensi kalah Tetap punya potensi kalah Sekarang begini Apakah misalkan Pak Prabowo Mohon maaf Pak Jokowi kemarin Melawan Pak Prabowo Kenapa menang Karena kan incumbent Iya Dan menangnya kan cuma Katakanlah 55% Pak Prabowo 45% Gak terlalu jauh juga Dan kan Dalam konteks itu Banyak faktor non elektoral juga Yang mempengaruhi Kemenangan Pak Jokowi Masih saya Faktor non elektoral itu apa Kira-kira Ya kemarin kan Saya tidak tahu ya bang Yang kemarin meninggal Yang 17 KPPS meninggal Itu kan kita Gak ada yang menyelidiki Sampai hari ini Gak ada yang mengungkap Sampai 5 tahun Iya Dari sejarah bangsa ini ya Inilah sejarah tragedi kemarin Karena itu kan Kita patut curiga Sebagai anak bangsa Bahwa ini bagian Kelihatannya Faktor non elektoral Tapi sebetulnya Itu adalah untuk Gimana gitu ya Kita kira Suara atau apa Gitu kan kita gak tahu Karena nah Kalah Punya potensi Karena gini Kalau tadi Faktor elektabilitas Misalkan Ganjar Ganjar selalu bersaing Dengan Prabowo dan Anis Dan ini kan masih Margin error Oleh karena itu Ketika ditambah Kekuatannya dengan Pak Mahfud MD Saya mengatakan Faktor tadi Non elektornya besar Dalam konteks politik Nanti kelihatan tergantung Dari isu yang ke depan Yang ada Yang dimainkan Yang dimainkan Isunya kemana Arahnya kemana Ya kan Lalu kekuatan lawan Yang lain juga seperti apa Itu penting Kita tidak bisa membaca Hanya satu ini Ketika yang ini Belum kita baca Jadi nanti Mesti ngikutin Podcast ini Sampai terakhir Iya dong Harus Kita ini kan Kesamata Channel ini kan Melihat kebijemi Kira-kira Kalau kemudian Kita lihat Bahwa Ganjar ini Kan nasionalis Gitu kan ya Potlet nasionalis Yang kemudian Selalu dibilang Begini Meskipun sebetulnya Kinerja sebenarnya Juga Ya Begitu-begitu Sajalah Iya kan Nah Terus kemudian Mahfud disebut NU Gitu kan Bahkan Kalau kita bilang Di Madura pun Belum tentu menang Gitu kan Iya kan Belum tentu menang Nah Dengan pola Mahfud Yang begitu Apa sebetulnya Yang diharapkan Dari NU Gitu Kalau Kalau dia Kira-kira NU-NU-an Dulu pernah Dulu kan Pernah beliau mau jalan Tapi kan jadi Wapres atau apa Itu kemudian Di ini Karena apa Karena NU gak setuju Betul Iya kan Nah kalau sekarang Yang mau diambil Oleh BDI Ini apa Kalau dulu ada Ada cerita itu Sekarang Apakah karena Gak ada NU Atau gak Gak ada Coviva gitu Atau apa Atau gimana lah Kira-kira Kalau saya sih Mereka simbolnya Bang Tadi Representasi Walaupun kecil Keliatannya Situ Harus ada Formula itu Ada Unsurnya Unsurnya Apa istilahnya Unsur kimianya Ada lah Kira-kira Bagi itu Formulanya harus ada Jadi Pasti akan diikatkan Kesana Walaupun memang Tadi faktornya Kecil dan dominan Tadi misalkan Di Madura Belum tentu menang Dan grassroot Di bawah juga Belum tentu Mendukum Siapa Masih banyak pertanyaan Betul Bahkan Katanya Pak Mahpun Mengklaim Gus Durian Ke Apa namanya Ke dia Tapi kan gak juga Saya melihat begitu Artinya Memang bisa jadi Suara NU Yang di bawah Mahpun Bisa jadi gerbang kosong Ada gerbang kosong Bisa jadi Tetapi kan tetap Omega mungkin Mengingat representasi itu Pokoknya ada Yang penting Diasosiasikan Atau ada irisannya Wakil dari Islam Yang kedua Kita lihat tadi bang Tadi pagi kan Siang lah Kan Pak Mahpun Bukan kemarin Kemarin Ketika deklarasi Oh iya setelah deklarasi Kan pakai baju hijau Baju hijau Itu simbol Ingin mengatakan ke publik Aku NU Nah Padahal Ya Ketua PBNU yang lalu gitu kan Bahwa Pak Mahpun itu kan Bukan NU Kan mengatakannya itu Karena gak punya kartu Itu artinya Ya saya tidak tahu Apakah Ibu Megawati Ya Saya mengatakannya begini tadi Asosiasi penting Simbolik itu penting Istilahnya formula itu penting Unsurnya itu penting Sehingga paling tidak Ketika mau bertarung di Jawa Timur Paling tidak ada Ada stempel itu Penting ya Misalkan kayak Pak Erick juga sama Ini Maaf Pak Pak Erick Kenapa sekarang muncul di NU Jadi Banser Iya Banser Lalu jadi ketua panitia NU Penting Karena memang apa Harus diakui Nah Simbol Oleh karena itu Saya mengatakan Representasi NU Walaupun kecil Walaupun sedikit Itu penting Makanya Megawati Ya mungkin tahu juga Bahwa ini Gerbong kosong juga Tetapi penting dalam konteks itu Karena secara personal Memang kuat ya Kalau Pak Mahfud itu Secara personal kuat Justru bukan NU Menurut saya Tapi personality-nya yang kuat Yang saya bilang tadi Integritasnya bagus Ya kan Kemampuan Apa namanya Perbal yang juga bagus Kemampuan mengatasi masyarakat juga Bagus Leadership yang juga oke Dan gak takut apa-apa Itu yang kita apresiasi Dari beliau Bang Kita Mengkritisi juga Ketika beliau salah Tapi Tidak banyak orang seperti beliau Dan dia ngaku Oke Saya memang ini Dikritik ini Tapi itu teman saya juga Itu kan Betul Nah Berdemokrasi yang begitu Yang sulit Itu yang Ya apanya Kedewasaan yang dimiliki Pak Mahfud Mungkin karena Penjalanan panjang tadi Lalu juga Beliau juga seorang guru besar Yang paham Dengan keilmuannya Lalu bagaimana Sangat percaya diri Ketika berhadapan di DPR Iya betul Itu penting Jangan anggap Saya ini ini loh ya Anda juga harus dikritik Dan itu penting Sedangkan pejabat lain kan Kadang-kadang Menghindar Lalu Nge-pair gitu ya Iya Kalau mau ke DPR Sudah deh Ini sebenarnya yang Kita contoh juga yang baik Dari Pak Mahfud Makanya Saya mengatakan Wajar Jika Bumega Tadi ya Menjadikan Pak Mahfud Sebagai Sosok personalnya Yang menurut saya Luar biasa Jadi ini artinya Gold ya Pilihan goldnya Dari PDI Ya itu ya Daripada yang lain Yang lain Pilihan terbaik Pilihan terbaik Saya sepakat Meskipun sebetulnya Kebanting lah Ganjar itu ya Misalnya Kalau kita bilang Bahasa preman Kebanting lah Sama ini Dan tertolong juga sih Sama Pak Mahfud Betul Jadi satu sisi Kebanting Satu sisi lain Menambah nilai Menambah nilai Bagi Pak Ganjar Jadi Kekurangannya Pak Ganjar ini Ditutup oleh Pak Mahfud Kalau saya sih melihat begitu Iya Tapi kalau kemudian Anda yakin Dari itu kan 50-50 gitu ya Masih 50-50 Saya mengatakan Seperti itu Kalau ngelihat Ngelihat Ini dua orang ini ya Ya Konstruksi politiknya Seperti itu Tapi sebetulnya kan Pak Mahfud itu juga Ngomong aja kan Sekedar ngomong Nggak ada Sesuatu yang konkret Coba mana ya Sebutkan Saya Sesuatu yang konkret Yang di Obrolin sama Pak Mahfud itu Tapi dia sekedar Meledakkan dar Semua orang melihat disini Ya Dia jalankan Dia eksekusi itu Apa namanya Kasus-kasus tertentu Memang nggak tuntas Tapi jalan Tapi penting itu ya Penting itu Dia bangun timnya Ya kan Dia eksekusi Ya tentu kan Mohon maaf Di negeri kita Terlalu banyak Mafia ini Ya ini yang repotnya Tetapi saya mengatakan Kan begini Bang Kalau kita seorang menteri Nggak ngabrik ke sana Kemari Kan selama ini Ben Serbi itu Diam ya Bagil presiden lah Selama ini Kayak Pak Mahfud Itu kan juga Nggak Kalau dulu kan Anda pernah bilang begini Ya memang Memang disuruh diem Karena apa Karena biar tidak Ngerepoti PDI Kalau kemudian ini Ditaruh Pak Mahfud Bagaimana dengan Siak yang punya Apa namanya Petugas partai Oke Kebutuhannya berbeda Kemarin Yang lalu saya katakan Harus cari yang tua Harus cari yang manut Cari mengamankan PDI Ini kebutuhannya berbeda Yang dihadapi oleh Ibu Mega Adalah kemungkinan tadi Kemungkinan-kemungkinan Pertarungan dengan Pak Jokowi Itu Ini kan berat Melawan katakanlah Kadernya sendiri Yang jadi presiden Yang mempersiapkan Gibril Medina Cawapres Walaupun belum kebutuh kan Skenarinya seperti itu Maka dibutuhkan Sosok Pak Mahfud itu Saya melihatnya Seperti ini Lalu ya Yang bilang gitu ya Secara keberanian ada Secara intelektualitas Juga mumpuni Ya secara Semua juga Mampu bisa Untuk bisa katakanlah Ya mohon maaf Ketika misalnya Berargumen dengan presiden Bukan hanya sebagai Apa namanya Apa Bukan hanya sebagai Tokoh yang mampu Yang mengimbangi Kekuatan presiden Tetapi Cakep Ya cakep untuk itu Jadi Saya sih melihat Bumega Sangat cerdik Dalam konteks Memilih itu Begitu ya Saya melihatnya begitu Untuk menghadapi Pak Jokowi CS ini Kemungkinan terburuk Begitu Maka Sekenarnya dirubah Formatnya Skemanya Dirubah Sehingga yang awalnya Meminta Kiai Haji Mifatul Ahyar Gak mau Sosok Misalkan muncul Dulu juga Pak Nasirin Umar Dimunculkan Gak bisa juga Maha sosok Kebutuhan Untuk menghadapi Lawan politik Itu ya Pak Mahabud itu Petarung Iya kan Petarung Yang kemudian Udah gak mikir-mikir Mau menang atau kalah Hajar Betul Dan itu Saya sih Ya Sangat hormat Dalam itu Dan Kita Justru penting Bang Banyak Pejabat negara Seperti beliau Tentu Dengan tadi Segar kekurangannya Ya ada Tapi Kelebihannya itu Kita butuhkan Untuk sama-sama Kan gini Kalau Kan di Indonesia ini Kenapa Banyak masalah Gak selesai Karena begini Misalkan di Mahkamah Agung aja Misalkan begini Hakimnya banyak kamar Ini contoh Kamar A Kamar B Kamar C Bagaimana Mahkamah Agung Itu bisa selesai Kalau Hakimnya ini Rusak-rusak-rusak Baru ini yang baik Kan penanganan kamarnya Beda Jadi kalau hanya Satu orang yang baik Ini rusak Bang semua Sama juga Kalau di kementerian Di bangsa ini Kalau ada Pak Mahabud MD yang benar Misalkan satu ya Kita anggap Yang berani Kalau yang lainnya Rusak Kan rusak Bang Karena itu Kita punya kebutuhan Melalui Kacamata Channel ini Bang Rupi juga Kebutuhan Untuk bisa mendorong Anak-anak bangsa ini Menjadi seorang pejabat Yang benar Yang berani Tapi kan memang Tidak ini Apa namanya Pak Mahabud ini Tidak populer Di kalangan anak muda Padahal pemilih muda Itu 60% lebih Itu gimana caranya Ya memang Kalau kita lihat Survei Kalau Capres Memang yang populer Masih percaya survei Dimainkan juga Bang Ya betul Ada survei objektif Ada yang tidak Kenapa Jawabannya tidak populer Ya mungkin Kemarin Pak Mahabud Tidak terlalu ngotot juga Untuk bisa menjadi Capres Dan memang Kelihatan Memang tidak Tidak ke sana Jadi Kalau ke depan Kita tidak tahu Kalau memang sudah Dideklarasikan Sudah mendatang Bisa jadi kan Gaspol Dan dalam konteks itu Anak muda Sangat Melak media Sebenarnya Gaya komunikasi Yang disampaikan oleh Pak Mahabud Akan cepat juga Di Diambil Ketika sudah Menjadi cawapres Tadi Saya katakan Di press room tadi DPR Ada yang mengatakan Wadawan saya ketemu Masyarakat Katanya Begitu Saya tidak milih ganjar Tetapi kata Pak Mahabudnya Jadi cawapres ganjar Saya milih ganjar juga Nah Artinya kan sudah mulai itu Artinya ada poin positif Dari Pak Mahabud Begitu Saya melihatnya begitu Ada yang memang Dijual itu ada Ada harganya Artinya nilai Pak Mahabud MD itu Di Anak-anak milenial Di anak muda itu Saya melihatnya Untuk mendongkraknya Sejak Sekarang Sejak dia didaptarkan Untuk Gaspol Mendekati Teman-teman milenial Begitu Anak-anak muda Indonesia Menarik Para pemirsa sekalian Bahwa Ternyata Apa namanya Pak Mahabud ini Nyimpan celurit kemenangan Kalau Bahasanya Jawa Wimron Menyimpan celurit emas Menuju kemenangan Tapi semoga saja Begitu Karena Memang Ya Banyak kekurangan Dan banyak kelemahan Itu sesuatu yang Manusiawi lah Tetapi bahwa Media Akan memberikan Sesuatu yang nanti Bisa merubah pikiran Pikirannya Para pemilih Semoga Semuanya berjalan lancar Ini adalah Episode 1 Dari pertarungan Para Apa namanya Kandidat Capres Dan Capres Terima kasih Ikuti yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax